Halo selamat datang di Dapur Yuli, apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi resep yang sederhana. Hari ini saya mau membuat turnip cake atau reddish cake. Reddish cake atau turnip cake yang saya buat ini lebih cenderung ke arah Cantonese atau dimsum. Resep ini saya dapat dari web khusus mengenai dimsum-dimsum yang ada di seputaran Hongkong dan sekitarnya. Dan saya sangat suka banget reddish cake ini, kalau saya ke dimsum saya pasti pesen. Nah ini adalah cara paling simple untuk membuatnya, yang sudah saya coba beberapa kali juga dan enak rasanya. Kalian juga harus coba di rumah, gampang banget bikinnya dan puas banget makannya ya. Nah langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuat turnip cake atau reddish cake ala dimsum. Nah disini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuatnya. Disini ada 500 gram reddish atau lobak. Ya saya bagi dua bagian, satu saya potong-potong seperti korek api begini. Ya seperti tusuk gigi. Ya dan yang sebagian lagi saya parut ya. Kenapa? Supaya bagiannya itu nggak terlalu halus banget. Jadi pas kita makan reddish cake ini lebih berasa kriuk-kriuknya juga gitu. Jadi nggak hanya kenyal-kenyal aja tapi juga ada kriuk-kriuknya juga ya. Nah lalu disini saya punya bumbu-bumbunya. Disini ada lapciong. Lapciong adalah sosis babi. Ini saya pakai satu setengah batang sosis babi. Saya potong halus-halus seperti ini. Kalau kalian nggak makan babi, kalian boleh ganti dengan sosis sapi. Atau kalian boleh kasih dengan potongan smoked beef. Itu juga enak banget hasilnya teman-teman. Oke? Nah disini ada satu sampai dua siung bawang putih. Disini ada satu setengah sendok makan atau sekitar 15 gram AB. Yang sudah saya rendam dengan air dan saya potong-potong halus seperti ini. Ini ada satu bawang daun bawang. Saya potong halus juga. Lalu kita nanti pakai satu sendok teh minyak wijen. Pakai garam. Merica. Kaldu ayam. Saya pakai kaldu ayam kenor. Lalu untuk larutan bikin cake-nya. Itu kita butuh disini 125 gram tepung beras. Ya. Dan sekitar 185 ml air. Oke? Nah pertama kali yang kita lakukan sebelum kita masak radiusnya. Ini akan saya larutkan dulu ya. Si tepung beras dan airnya. Nah seperti ini. Oke. Oh iya. Saya juga siapkan kukusan ya untuk kukus radius ini setelah selesai dimasak. Nah pakai cetakan t-rex seperti ini yang anti panas. Kalau kalian nggak ada seperti ini kalian boleh pakai loyang. Tapi kalau untuk pakai loyang saya sarankan untuk memberi alas baking paper ya. Kalau untuk yang beling seperti ini tinggal diolesi sedikit minyak aja. Nggak apa-apa nggak masalah. Oke? Yuk langsung kita masak. Kita masukkan sedikit aja minyak goreng. Nggak usah banyak-banyak. Kita tumis dulu bawang putihnya. Ebi dan daun bawangnya kita tumis dulu ya. Supaya aromanya keluar ya. Nah. Nah. Kayak gini ya. Nah. Lalu kita masukkan lapcongnya. Apinya sedang aja. Nah. Lalu kita masukkan lapcongnya. Redisnya. Atau lubangnya. Nah. Ini selama kita ngaduk. Biasanya air keluar ya. Karena memang redis ini mengandung air ya teman-teman. Saya kasih sedikit minyak ujian. Satu sendok pen. Tadi saya sudah sebutkan. Sedikit garam. Jangan banyak-banyak. Karena kita pakai ebi. Akin. Lalu saya kasih merica. Supaya lebih sedap. Oke. Kenor ya. Kalau kalian mau pakai yang lain. Boleh aja. Kayak Royco gitu. Yang mau rasa sapi boleh. Ayam boleh. Bebas ya. Nah. Sedikit aja. Satu sendok teh aja cukup ya. Nah. Itu dia udah keluarin air sendiri. Tuh. Redisnya. Ini. Ini. Apinya kecilin aja. Apinya kecilin. Ini redisnya. Saya tutup. Matang ya. Habis matang. Kita tuangin. Air sepum berasnya. Aduk-aduk sebentar. Baru kita masukkan ke dalam dandangnya. Nah. Setelah rata. Kita pindahkan ke dalam. Tiring-tiring sini ya. Tandang perusat. Ya. Kita tutup. Nah. Ini akan kita tutup. Selama lebih kurang. 30-40 menit. Jadinya seperti ini. Taraaa. Nah ini kita akan biarkan dingin. Setelah dingin. Setelah dingin. Kita akan tutup dengan wrapping plastik. Lalu simpan di kulkas. Nah. Besok. Kita sudah bisa makan turnip cake. Dengan cara dipanggang. Oke. Nah. Ini udah semalaman. Saya taruh di kulkas. Kita buka ya. Uuuuh. Udah cantik banget tuh. Udah. Kaku. Waktunya kita keluarkan dari tempat. Lalu. Kita akan panggang. Di teflon gitu ya. Di bolak-balik aja. Teman-teman. Nah. Wow. Mantap sekali. Tuh. Jadinya udah kokoh. Ya. Nah. Kelembutan daripada turnip cake ini. Tergantung kalian kasih tepung berasnya gitu. Ya. Kalau saya potong-potong. Lalu saya panggang. Nah. Seperti gini. Kita potong-potong. Panggangnya gak usah pakai minyan. Langsung aja. Kayak gini. Sampai dia warnanya kecoklatan. Dan campi. Oke. Baik. 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 Tinggal. Tinggal kita sajiin aja. Wow. Nah, seperti ini. Untuk garnish-nya. Tinggal kita kasih taburan bawang goreng. Kalau kalian suka bawang merah goreng. Kalian taburkan bawang merah goreng. Enak banget. Nah ini dia turnip cake ala Dapur Yuli Kalian bisa coba di rumah Semoga resep ini bisa jadi kreasi kalian juga di rumah Sampai jumpa di resep berikutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Dadah Sub indo by broth3rmax